Intro Hai Mitina, jumpa lagi dengan kita bertiga si Mikir Cerdas Innovative Setelah minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana kita proses rekrutmen menjadi seorang dosen muda Sekarang adalah bagaimana ini cerita kita Pengalaman pertama mengajar sebagai seorang dosen Mudah Bagaimana dengan Ibu? Pengalaman pertama, gue dari dosen waktu itu gue ingat banget pengajar, gue langsung masuk Dan sebenarnya gue langsung duduk tuh di kursi dosen, kan itu paling depan gitu ya Terus anak-anak masih biasa aja gitu Dan akhirnya gue memperkenalkan diri dan mereka baru menyadari kebenaran gue itu sebagai dosen disitu Karena mereka kira gue adalah kakak kelas yang ngulang Senior Senior ya Kena pintar Kena ulang Kena ulang kan karena kakak pintar atau mungkin karena lemas Kepalanya ya Gitu kan ya Ya padahal gue udah mempersiapkan packaging sedemikian rupa untuk terlihat sebagai dosen dengan tubuh gue yang minimalis itu Ternyata gagal Ternyata gagal, antara sedih Dan bahagia Dan bahagia Bahagia berarti gue awet muda, sedih tapi Tidak dianggap Tidak dianggap Karena terlalu kurus kali ya Iya iya makanya gitu Jadi tapi yaudah itu pengalaman pertama setelah gue rekrutmen dibilang fake Pertama ngajar dibilang Pengajar di kira senior, yang ulang Baguslah kehidupan lo, indah Kalo lu dok? Kalo gue itu sebenernya yang ditakutkan pada saat pertama kali mengajar itu adalah Bukan menghandle student Bukan Tapi lebih kepada kalo ada yang nanya aja Gue gak bisa jawab Malunya astagfirullah Gue gitu kan Jadi kan karena kita gak mungkin tuh begitu sudah kelas mau selesai Pasti kan kita akan bertanya Apakah ada pertanyaan? Iya iya Walaupun dalam hati semoga gak ada yang nanya Tidak 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 Gak udah cukup jelas gitu kan Gue berharapnya tidak ada pertanyaan di kelas itu Karena kelas pertama itu diem-diem aja Tapi ternyata ada yang bertanya Gue ingat pasti ya Ingat Sampai sekarang gue ingat itu pertanyaannya apa Oh jelas Masih ingat ini ya Pertanyaannya gue masih jelas Oknumnya siapa dan cara menjawab gue bagaimana Tapi ternyata cara menjawabnya itu pake logika aja sih maksud gue Gak bisa yang langsung Karena kan maksudnya kaget dong pada saat itu Walaupun kita tadinya udah belajar nih kan Tapi tetep aja kalo pas pada hari hanya ditanya Udah gak ngerti lagi kan Bisa lo blame Iya dari mana gini kita nembak untuk ngejawabnya gitu Tapi ternyata alhamdulillah Puji itu Berhasil Terlewati Setelah itu Setelah itu Berbiasa aja Tak ada yang nanya 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 Gue minta tolong pertanyaan aja terus Nanya dong nanya dong gitu Sok-sok Padahal udah bingung Pekalaman pertama gue terlewati dengan mulus? Gak juga Gak juga tetap berliku-liku juga Jadi kalo gue dulu pengalaman pertama gue itu Kurang sebenernya kurang persiapan Jadi Sampai ngajar itu bertepatan dengan gue baru balik dari misuda gue Jadi lo jet lag lah ya? Bukan cuma jet lag tapi juga capek Nah gimana ya wisudanya ya? Jadi gue wisuda waktu itu Karena gue studi di luar gue balik dari Inggris Ada sempet jet lag udah gitu Sebenernya kayak capek banget jadinya kayak cuma berusaha balikin jam tidur Alhasil gue gak menyiapin PPT ataupun bahan Jadi dulu gak ada materi Ajar? Pada saat itu ya gue impromptu aja Gue improve banget sih untuk ngajar Tapi maksudnya tetap sesuai SAP Masih dalam konteks yang gue pahami Kasih contoh yang ini Tapi Pastanya presentasinya Saya ini aja ya Kita sambil kayak diskusi Gue bilang gitu Gue bilang diskusi Ya tapi itu memang cukup menyita waktu itu Pertama kali juga gue ngajar kelas malam Oh itu pertama kali di malam justru? Sebelumnya udah ada Cuma kayak gue semacam sit-in dengan dosen Oh i see Sebelumnya Dosen senior Nah yang malam ini baru yang bener-bener gue pegang sendiri Jadi udah kelas malam presentasinya juga belum Ada Belum ready Itu cukup ketar-ketir sih Apalagi kan First impression itu kan It counts banget kan? Iya bener First impression is everything Bener juga ya Pengalaman kita berbeda-beda Iya iya bener Satu ada yang gak mau bersiapkan bahan Gue dikira Karena kelas pulang Gue takut ditanya Takut ditanya gitu ya Tapi kita semua udah profesional kok sekarang Maksudnya gak Enggak Udah dengan berjalannya waktu Akhirnya lu bisa meng-create image lu sebagai dosen Lu udah bisa bikin PPT Gue udah bisa menjawab semua pertanyaan itu Tapi menurut kalian apa sih yang perlu dipersiapkan nih Sebagai konklusionnya kita Bagi kalian yang nanti akan berniatan ke dunia dosen Yang perlu dipersiapkan pertama kali ngajar Kalau menurut lu apa? Bahan dulu dong Oke Bahan itu mental juga kan Menghadapi mahasiswa Kita gak bisa Apa namanya Kita gak bisa Marah Tiba-tiba gitu kan Gak bisa juga kayak terlalu Ya udah Ya udah Gak bisa juga bisa diinjak-injak juga kan Ya mental kan Memang gitu Dan satu lagi sih kalau menurut gue Setiap pertemuan tuh harus dipikirkan Mau dibikin simulasi seperti apakah Atau kita mau bikin case gimana Skenario Skenario Karena kita gak tau apa yang akan terjadi ketika kegaduhan di kelas dimulai Iya betul Pada saat itulah kita mulai ngelemparkan Apalagi ini budaya setiap kelas beda-beda Jadi lu harus mikirin Oh di kelas ini lu mesti create kayak begini Lu bikin drama kayak gini Ada yang kuburan Ada yang bising banget Iya bener Ada yang sayang kelas kan Makanya itu yang sebenernya juga Kalau dari lu mental dan juga bahan Kalau gue itu skenario Yaudah ya Di langit ada matahari Bersinar menerangi bumi Di langit ada matahari Bersinar menerangi bumi Di langit ada matahari Bersinar Ya udah ya Daripada Daripada mendengarkan Suara Suara emas Suara emas Suara emas Mas 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 Alvin Jadi itu yang bisa kita share ke kalian Jadi jangan nampok Kalau kalian mau jadi dosen muda Sebenernya itu Akhirnya terbiasa kok Pengalaman pertama pasti menyesangkan Selanjutnya terserah anda Nah kalau misalnya bikiners juga ada dosen-dosen muda Ceritain aja pengalaman Iya kan Iya benar-benar di komen Bagaimana pengalaman kalian Pertama kali menjadi dosen Betul-betul Di komen aja Oke Kalau gitu jangan lupa untuk Turn on your notification dan subscribe Dan jangan lupa untuk like and comment Kemudian di share ke seluruh dunia Oke Kalau gitu jangan melewatkan episode-episode celotehan micin berikutnya Berikutnya Sampai jumpa dan bye-bye Bye